Dispatch merilis riwayat percakapan Mina bersama member AOA lainnya. Selain percakapan member AOA, Dispatch juga merilis percakapan para manajer AOA yang mengaku takut pada Mina. Tanggal 3 April 2020, ayah Jimin meninggal dunia. Kesokan harinya Mina melayat. Di kesempatan itu Jimin minta maaf, dan Mina menangis lalu keduanya berpelukan. Malam harinya Mina mengirim pesan ke Jimin yang berisi penyesalan Mina yang tidak mendekatkan diri pada Jimin dan lebih jujur dan ungkapan terima kasih karena sudah memeluknya. Setelah hari itu, mereka masih sering ngobrol di chat sampai bulan Mei. Juli tahun 2020 Mina tiba-tiba curhat di SNS jadi korban dari Jimin. Jimin dan member AOA mendatangi Mina. Jimin meminta maaf pada Mina dan mendapat respon penolakan dari Mina. Di pertemuan itu, Chow A turut hadir sebagai penengah bersama Chan Mi. Chow A menutup pertemuan dengan meringkah semua member saling memaafkan karena kesalahan di masa lalu terjadi di saat jadwal sedang hektik dan member sensitif. Mereka setuju untuk tidak saling sindir lagi di SNS tapi langsung dilanggar setelah Jimin minta maaf di SNS lalu Mina menyerang lagi, begitu terus sampai Jimin memutuskan keluar bahkan sampai saat ini. Dispatch di akhir artikel menyatakan, Kami merilis ini setelah pertimbangan panjang termasuk etika jurnalis. Masalah harus dilihat dari dua sisi agar publik tahu. Mina adalah korban Jimin, tapi Mina juga bisa jadi pelaku bagi orang lain.